Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Dalam rekaman itu, salah satu pelanggar lalu lintas berusaha mengancam polisi akan membakar sepeda motornya jika ditilang petugas. Video yang berdurasi sekitar 1,5 menit ini memperlihatkan dua orang pengendara yang diketahui bernama Paidi dan rekannya, Sagi, warga Dusun Laharan, Desa Penanggal, Kecamatan Candi Purol, Lumajang ini berdepat dan membanting sepeda motornya saat dihentikan petugas lalu lintas Polres, Lumajang. Kejadian itu bermula saat petugas tengah melakukan patroli dan razia kendaraan bermotor di Jalan Panjaitan, Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang. Saat melihat dua pengendara tak menggunakan helm, petugas pun bersiap menghentikannya. Namun dua pengendara ini justru berjalan kaki dan menuntur sepeda motornya agar tak ditilang petugas. Petugas pun tetap menghentikan pengendara itu dan memintanya untuk menunjukkan surat-surat kendaraan karena badan kendaraan sudah tak layak jalan. Saat dimintai surat-surat kendaraan, pengendara ini justru marah dan membanting kendaraannya. Bahkan dia juga mengancam akan membakar motornya jika petugas nekat menilang. Karena tak bisa menunjukkan surat-surat, akhirnya polisi terpaksa menilang pengendara tersebut dan mengamankan kendaraannya karena tak layak jalan. Dia itu mengengkel tidak merasa melanggar karena tidak menaiki sepeda motor karena petugas tahu bahwa pelanggar itu menaiki sepeda motor. Karena sudah dekat, kemudian dia turun berusaha mengelak bahwa dia tidak menaiki. Walaupun tidak menaiki karena sepeda motornya itu perotoran. Ya kan, tidak ada plakomer, tidak ada sepion, hanya rudal dan mesin saja. Kemudian kita periksa. Malah-malah untuk pelanggar itu mengancam mau membakar sepeda motor tersebut. Kalau kalau pelanggar itu tidak apa, saya tidak akan membesar. Kalau pakai, saya tidak akan membesar, saya tidak akan terima juga. Bos-bos itu banyak, saya tidak akan membesar. Kalau tidak boleh, saya tidak akan membesar. Ahmad Arief, JTV